Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang disini yang merasa bersalah sama kamu tapi dia butuh waktu untuk mengakui bahwa dia lah yang bersalah gitu oke, siapakah dia yang merasa bersalah terhadap kamu? dia adalah seseorang yang selama ini mungkin kamu selalu support selalu kamu banggakan selalu kamu motivasi gitu ya semangati seperti itu orangnya memang kayaknya gampang banget apa itu? ngedrop ya ya gampang banget merasa putus asa mungkin atau apa sebutannya tuh intinya dia paling senang kalau misalkan kamu semangatin orangnya ya dia paling senang kalau kamu semangatin kamu selalu membuat dia berkata seolah-olah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan yang ingin dia lakukan gitu ya berarti kamu selama ini selalu support dia saat ini dia terlalu malu untuk kembali karena dia saat ini tuh ngerasa benci pada diri sendiri karena dia telah menyakiti kamu tapi dia tidak menginginkan siapapun dia maunya kamu disini yang cuma dia mau adalah kamu kamu pantas mendapatkan lebih yang lebih dari apa yang bisa dia berikan gitu ya jadi ada rasa putus asa juga kali ini dia terhadap kamu jadi saat ini keadaannya memang kamu dengan dia sudah berpisah dia malu banget mau datang lagi ke kamu karena dia pernah menyakiti kamu terus itu tapi disini dia gak mau kehilangan kamu yang dia mau cuma kamu ya tapi ya sadar diri juga kamu pantas mendapatkan yang lebih dari apa yang bisa dia berikan karena selama ini kan dia selalu menyakiti kamu terus dia mohon kepada kamu untuk bersabar dengan dia dia saat ini sedang dalam masa healing ya menyembuhkan dari masa lalunya ya mungkin dia harus melupakan masa lalu atau melepaskan masa lalunya kayak gitu tapi sejujurnya disini dia ingin kembali sama kamu kamu adalah orang yang paling tulus yang pernah dia temui nah dengan ketulusan kamu inilah dia takut kalau dia akan kehilangan kamu ya dia takut dia tidak bisa memperlakukan kamu dengan hal yang sama seperti apa yang kamu pernah lakukan ke dia dengan ketulusan gitu ya jadi ada rasa insecure yang dia miliki saat ini terhadap kamu kalau mau ditanya apakah dia cinta ya of course kamu memiliki cinta dia bahkan tanpa syarat dan dia sudah tidak peduli lagi dengan orang lain pokoknya selain kamu tuh udah gak peduli lagi dia hanya memperdulikan kamu di mata dia hanya kamu yang dia inginkan yang dia mau miliki dulu memang dia sempat menjadi orang yang serakah orang yang egois orang yang cemburuan bahkan dia selalu tidak memperdulikanmu dia selalu fokusnya pada karir keuangan gitu ya masalah pribadi sehingga kamu mungkin dulu sering banget dianggurin sering banget dikecewakan ya sering banget tidak diperdulikan disini aku lihat dan banyak sekali kesalahpahaman diantara kalian terus itu juga komunikasinya jarang banget aku lihat disini ya dan aku lihat disini ada rasa penyesalan bahkan air mata yang jatuh disini dia menyesal karena dia pernah dulu mengkhianati kamu dia pernah dulu menyelingkuhi kamu ya dia dulu pernah menyakiti kamu dia malu banget merasa bersalah banget sama kamu dan dia sudah intropeksi diri atas apa yang telah terjadi selama ini apa yang dia pernah lakukan terhadap kamu dia merasa bersalah banget dan aku lihat disini dia ingin kembali ke kamu lagi dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu dia pengen union lagi dengan kamu bersatu kembali denganmu bahkan kalau aku lihat memang dulu orangnya itu terlalu percaya diri banget terus itu juga orangnya itu kan sifatnya sifatnya ramah ya jadi kayak humble dengan semua orang gitu sehingga dia itu banyak menarik perhatian orang-orang di luar sana dia merasa bahagia gitu diperhatikan ya merasa apa ya banyak orang yang tertarik dengan dia bahkan dalam percintaan pun dia ini tuh menurut orang-orang itu menarik terus itu dia ini orang juga suka menghirup udara-udara segar dalam bidang kencan gitu ya dalam hal-hal yang bersifat romansa gitu jadi karena dia pengen selalu merasakan apa ya cinta yang segar sehingga dia sering berpindah-pindah pasangan gitu ya sering gonta-ganti pasangan kayak gitu bahkan dia ini tidak pernah merasa tidak memiliki rasa aman tentang diri sendiri atau bahkan kalau dia menjalani suatu hubungan dia kalau misalkan udah pengen menjalani hubungan dengan si A maka dia akan lakukan dengan si A gitu ya bahkan dia ini tidak akan pernah mendengarkan pemikiran orang lain sekalipun itu orangnya adalah orang terdekat dia kalau misalkan dia pengen berkencan dengan si A ya maka dia akan lakukan itu walaupun misalkan keluarganya atau teman-temannya bilang si A itu begini-begini kalau dia pengen ya pengen aja termasuk ya itu mungkin ini kamu ya ketika kamu bilang kamu gak suka diselingkuhin kamu gak mau diselingkuhin kalau dia pengen selingkuhin ya selingkuh aja gitu ya dia tidak akan pernah mendengarkan pemikiran orang lain gitu apalagi disini kan kepribadian itu orangnya tuh ramah ya jadi gampang menarik perhatian orang gitu orang-orang itu pada merasa dia ini menarik gitu terus orangnya juga orangnya percaya diri banget terus itu apalagi dalam menjalani suatu hubungan kalau dia pengen ya pengen aja gitu terus itu nih saat ini nih ya kalau aku lihat kan kalian lagi berpisah ya walaupun kalian saat ini berpisah dia itu selalu kepikiran kamu terus dia masih hidup dalam bayang-bayang kamu dia selalu kepikiran kamu lagi kamu lagi dan kamu lagi ada rasa seperti kesepian ditinggalkan ditinggalkan terus itu juga merasa bersalah ya karena dia merasa bodoh selama ini tuh dia kenapa kurang antusias dalam hubungan kalian kenapa dia tidak pernah memperbaiki hubungan kalian kenapa dia tidak pernah mengapresiasi hubungan kalian selama ini ada rasa bersalah disini aku lihat dan sekarang giliran sekarang sudah berakhir hubungannya dia merasa kayak ya sedih gak nyaman gitu ya selalu kepikiran kamu terus bahkan dia sempat gitu kayak menjalani hubungan dengan yang lain gitu ya dengan orang baru gitu tapi ya gak bisa gitu selalu terbawa dengan bayang-bayang kamu dia selalu kepikiran kamu terus jadi hubungan dia dengan orang baru pun gak stabil gitu ya masih gampang rapuh ya karena ini karena dia selalu terbayang-bayang kamu terus dia selalu keingat kamu lagi dan untuk sekarang aku lihat dia benar-benar kesulitan dalam membangun atau menjaga hubungan dengan orang baru ataupun ya dengan orang baru ya lebih tepatnya disini dengan orang baru dia merasa kayak belum bisa atau masih sulit gitu untuk membuka hati dengan orang baru ya disini sulit menjalin suatu hubungan dengan hati terbuka dengan orang baru karena kenapa disini karena aku lihat masih merasa kayak kenapa dengan kamu dia gagal gitu loh kenapa dengan kamu cinta ini tak berbalas gitu ya ya mungkin selama ini kamu yang selalu berjuang tapi kamu yang tak berbalas sehingga sekarang kamu mungkin sudah lelah sehingga kamu sudah tidak mau lagi memperjuangkan dia kamu sudah merasa capek dengan memperjuangkan dia makanya sekarang dia ini justru malah kebalikannya dari kamu kemarin gitu ya eh kok kebalikan dia ini adalah kamunya kemarin gitu ya ketika dia ingin merasakan berbalas cintanya dengan kamu tapi sekarang kamu tidak mau gitu karena kamu mungkin sudah lelah ya sehingga aku lihat disini eh ya aku lihat kayak cinta ini cinta sendirian gitu loh apa sih cinta tak berbalas ya nah seperti itu terus itu juga aku lihat memang baik kamu ataupun dia memiliki standar yang tinggi dalam menjalin hubungan yang potensial bahkan dalam kriteria pasangan pun punya standar yang cukup tinggi sehingga mungkin ini ya yang apa ya sehingga dia mungkin tidak sepenuhnya bisa terbuka dengan orang baru kayak gitu atau mungkin kamu disini juga sulit untuk membuka hatimu dengan orang baru karena kamu sempat merasa terluka sempat merasa apa ya dirugikan karena cintamu selama ini yang kamu berikan secara tulus tapi justru malah dihianati dan aku lihat juga disini tuh kayak apa ya kamu sudah tidak ingin lagi rentan dalam menjalin suatu hubungan kamu tidak mau lagi dirugikan seperti masa lalumu jadi makanya disini aku lihat kamu masih merasa kayak terganggu untuk menjalani suatu hubungan memang saat ini kamu memang memerlukan solusi dengan masalah triggernya kamu ini gitu ya akibat dari masa lalu mau bersama dia kemarin dan mungkin sekarang ini kamu sudah merasakan kehilangan cinta ya kehilangan cinta dan ya sudah aku lihat disini kamu sudah kehilangan sentimen kamu terhadap si dia kamu benar-benar sudah memiliki rasa ingin putus yang benar-benar total kamu gak mau lagi memperjuangkan kamu ya udah flat lah ya perasaan kamu terhadap dia itu sudah flat kayak gitu aku lihat ini ya sekarang kamu sudah merasakan flat sudah merasakan kayak apa ya udah lah fokus dengan diri sendiri aja gitu masalah cinta ya kalau ada ya syukur enggak ya ya udah fokusin aja dulu dengan hidupmu gitu ya saat ini kamu lebih bahagia dengan dirimu sendiri aku lihat kemudian ada king of sword oke kamu berdealing dengan seseorang yang kalau di aku lihat sih orangnya dingin ya orangnya dingin orangnya dingin orangnya apa itu kayak misterius cuet-cuet gitu ya tapi orang yang memang pekerja keras banget bisa jadi kamu dengan dia ini cerminan loh ya kalian ini sama-sama orang yang giat kerja banget aku lihat disini ya sangat tekut dalam bekerja terus itu memang punya sikap yang cuek ya sikap yang cuek tapi kamu berdealing dengan seseorang yang memang pemikirannya rasional ya rasional logika banget terus itu selalu mencoba untuk mengambil keputusan atau tindakan itu secara adil mungkin dia ini punya kayak semacam kayak klub atau tim gitu ya mungkin tim sepak bola atau ikut dalam tim sepak bola atau dia punya kayak ikut dalam klub mobil klub motor kayak gitu kayak gitu ya dan aku lihat juga orangnya sangat cinta keluarga banget ya dia ini sayang banget sama keluarganya sangat berdedikasi sekali dengan keluarganya terus itu juga orangnya oh tekun banget dalam bekerja dan ya itu tadi dia punya kriteria dalam memilih pasangan itu yang secara intelektual itu cerdas itu cerdas atau pintar ya secara fisik cantik atau ganteng terus secara emosional juga stabil atau dewasa seperti itu dan dia ini orang yang memang sulit dalam mengungkapkan perasaan sesungguhnya gitu ya sulit terbuka memang sulit apa ya bisa mengungkapkan perasaan dia orangnya memang mungkin kelihatannya kayak tertutup ya makanya kayak apa ya suasana bukan suasana sikap ya sikap orang ini tuh memang kelihatannya dingin makanya disini dia kayak sulit untuk bisa mengungkapkan perasaan dia sejujurnya kayak gitu loh bahkan dia juga itu lebih suka mengungkapkan apa isi pikiran dan emosional dia itu lewat tindakan gitu loh ya kemudian aku lihat juga apa ya oh mungkin sebagian dari mereka ada nih yang bekerja di bidang militer ya atau kepolisian ya atau mungkin peradilan kayak misalkan pengacara atau jaksa yang sebacam itu oke bahkan sampai sekarang aku lihat disini dia masih sering stalkingin kamu masih pengen tahu keadaan kamu apa yang sedang kamu lakukan ya dia ingin sekali menunjukkan effort loh sekarang sama kamu dia pengen menunjukkan bahwa dia itu memang sebenarnya masih sayang sama kamu masih cinta sama kamu seperti itu ya terus itu dia sudah membuka hati ya terhadap kamu memang dulu kan sempet dia kebingungan nih mau milih kamu atau si A atau si B atau si C nah sekarang dia sudah yakin bahwa orang yang ingin dia miliki adalah kamu orang yang dia inginkan adalah kamu dan aku merasa bahwa memang ada ikatan spiritual dan ikatan jiwa diantara kalian yang mungkin inilah yang membuat kalian sulit untuk berpisah sulit untuk melepaskan atau sulit untuk melepaskan ya dan kalau aku lihat memang hubungan kalian memang toksik ya kalau aku lihat disini ada kode pedensi berarti selama ini hanya satu orang saja yang berjuang ya berjuang untuk hubungan kalian yang satunya lagi hanya menikmati perjuangan dari pasangannya tidak ada timbal balik aku lihat disini memang hubungan ini toksik yang satunya menikmati yang satunya berjuang ya aku lihat memang sulit ya hubungan kalian apalagi ini ditambah dengan jarak yang cukup jauh diantara kalian kalian ada yang LDR disini aku lihat dipisahkan oleh perairan nih bisa jadi beda kota beda provinsi beda pulau atau bahkan beda negara ya sehingga ini juga yang menjadi penghambat salah satu sih ya salah satu penghambat kenapa kalian sulit untuk bersama gitu ya karena ya itu yang berjuang hanya sebelah pihak terus itu juga ada jarak terus juga pengkhianatan pernah terjadi ada rasa trauma yang dirasakan saat ini makanya disini apa ya dia itu masih menginginkan kamu tapi takut untuk action karena dia merasa dia bersalah dia malu banget sama kamu dia takut saat ini kamu masih belum bisa menerima dia dengan keadaannya karena kamu mungkin dulu gara-gara masa lalu kalian berdua akhirnya kamu ketrigger sampai sekarang kayak gitu kamu masih ada trauma itu gitu ya oke aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan resonate dan berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku untuk zodiaknya disini ada Capricorn, Taurus, Virgo Aquarius, Libra dan Gemini Leo, Aris, Sagittarius Cancer, Scorpio dan Pisces kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka pembacaan ini memang untuk kalian so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri ya salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye